Damai sejahtera Allah yang melambaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada kebaktian minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis. Kita akan baca dalam kitab Masmur 107, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Masmur pasal 107, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta Remaja dan Naposo Bulung. Kita tepuk tangan dulu kepada Remaja dan Naposo Bulung ini. Apalagi Remaja, terima kasih. Karena keseriusanmu mempersiapkan lagu tadi. Apalagi dalam bahasa Batak. Menangitormek kelamu. Saya benar, kita harus apresiasi ini. Mereka boleh merantau lahir di sini, besar di sini. Tapi lihat, mereka melafalkan bahasa Batak itu begitu luar biasa tadi. Makarim aja, Salam Amak Pendeta Khotbah, tolong dengarkan ya. Nanti bercanda. Ya, demikian juga Naposo Bulung ya. Terima kasih. Lalu saya harus mensyukuri juga, Begitu saya sampai di gereja ini tadi, Dari luar sampai ke dalam, Walaupun secara fisik kita ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi gereja ini menjadi gereja yang bersih, Nyaman, teduh. Saya juga tadi masuk kamar mandi, kamar mandi juga bagus. Sehingga coba Anda bayangkan, Begitu masuk dari sana, Apa yang terlihat di pinggir sisi kanan, sisi jalan, Bisa membuat pemandangan tidak enak, Tapi lihat, Begitu sampai di gereja ini, Suasana sudah berbeda. Minggu depan kita akan merayakan, Tahun zending di HKBP sesuai dengan warta tadi. Dan saya katakan, Zending gereja HKBP, Sumber jaya tambun ini, Itulah. Kita belum bisa berbuat maksimal untuk zending keluar, Maka dalam perayaan zending minggu depan di gereja ini, Ini yang menjadi titik berat kita. Kita sudah bisa menginjili diri kita sendiri, Menjadi diri yang benar-benar peka terhadap lingkungan, Menjadi diri yang benar-benar mau bertanggung jawab, Untuk menata hidup beriman, Yang kita harus mulai dari gereja ini. Dan itu ciri orang yang berkualitas. Dirinya bersih, Pakaiannya bersih, Diluar pun dia bersih. Sehingga kalau gereja ini bersih, Ini adalah cerminan hati orang yang disini pun, Adalah hati yang bersih. Amin. Ini yang perlu. Kalau hati saya, Hati yang tidak bersih gak mungkin keluar, Kualitas kehidupan yang bersih. Maka itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Nah saudara, Sehubungan dengan firman ini, Hidup adalah sebuah perjalanan. Kalau kita boleh meminjam istilah pembensin, Hidup selalu dimulai dari nol. Dan akan berakhir ke nol. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena firman Tuhan yang mengatakan hidup manusia adalah terbatas. Sebab umur manusia hanya 70 tahun, Dan jikalau kuat, 80 tahun dan kebahagiaannya, Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, Dan kami melayang lenyap. Lihat. Lahir, Berjalan, Bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, Akhirnya lenyap, Melayang. Siapa disini sudah setengah perjalanan? Gimana? Masih diteruskan? Ini yang harus kita hitung. Karena biar bagaimanapun, Kita harus menakar hidup kita, Sesuai dengan perjalanan yang kita jalani. Saya mau tanya anak remaja ini, Sudah berapa tahun kau jalani setelah kamu lahir? 11 tahun, 12 tahun, Ada yang masih ada 9 tahun? Gak ada lagi ya? 16. Diteruskan? Iya, bagi mereka ini enak. Karena masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang paling enak. Tapi bagi orang tua, Apalagi anaknya 4, Gimana? Makin berat? Makin susah? Karena bayangan setiap pagi adalah pengeluaran. Berapa uang yang harus dikeluarkan? Apalagi datang lagi suami-suami yang baik ini. Tuhur jauh sigari. Bayangkan. Ini makin susah. Anak-anak ada kebutuhannya, Tapi orang tua juga ada kebutuhan yang lain. Yang seharusnya sebenarnya itu bisa dielak. Tapi itulah perjalanan ini. Yang mau saya katakan adalah, Tidak ada perjalanan hidup yang mulus. Tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar tanpa pergumulan dan tantangan. Siapapun dia, Sehebat apapun dia menata itu, Dia pasti memiliki pergumulan dan persoalan. Orang yang berdoa ada pergumulannya? Orang yang sering beribadah ada pergumulannya? Orang yang tidak pernah berdoa ada pergumulannya? Sama. Akhirnya, Siapapun dia, Sehebat apapun dia, Rajin atau tidak, Mengenal Tuhan atau tidak, Pergumulannya pasti ada. Nah, sebagai remaja apa pergumulanmu? Coba dulu. Remajanya apa pergumulanmu sekarang? Kuota enggak ada. Itu pergumulanmu? Atau Android belum ada? Atau pergumulan yang lain? Apakah saudara sudah bergumul? Bagaimana kamu harus hidup sebagai remaja, Sebagai anak, Di tengah-tengah tantangan, Zaman yang ada sekarang ini? Lihat? Tentangan begitu dekat di sini. Tempat bersembunyi banyak. Agar tidak diketahui orang tua. Artinya, Bagi remaja dan pemuda yang tidak bisa mengendalikan dirinya, Maka ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kehidupannya. Artinya, Siapapun kita, Umur berapapun kita, Usia berapapun kita, Pergumulan itu sepertinya, Pergumulan yang sangat melekat, Bagi perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka oleh karena itu, Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu, Itulah yang harus benar-benar, Kita lihat dari, Perjalanan hidup pemasmur, Yang dituliskannya dalam masmur 107 ini. Lihat saudara, Satu hal yang mau disaksikan oleh pemasmur ini adalah, Bahwa apapun yang dia hadapi, Dia tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Amin. Ojo perjuludah. Apapun seberat, Apapun hidup yang saya jalani, Saya tidak bisa melepaskan diri saya, Melepaskan hidup saya dari Tuhan yang saya percaya itu. Mari kita coba lihat. Sampai ketambun ini. Apakah saudara pernah berpikir akan tinggal di sini? Atau sebaliknya, Apakah saudara pernah bisa berpikir, Apa yang kamu terima hari ini, Itu adalah sesuatu yang sudah kamu rancang sebelumnya. Banyak hal yang kita pergumulkan, Banyak hal yang tidak kita pikirkan. Tapi lihat sampai saat ini, Tuhan benar-benar memberikan, Yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan benar-benar berpikir akan sempurna. Alaydi sarihon, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan jawaban, Lihat orang tuamu, Dia susah, Terbatas secara ekonomi, Bahkan orang tua ini harus ada yang jauh, Karena hanya memikirkan kebutuhanmu, Sekalipun mereka susah, Sampai hari ini, Studimu masih bisa dipenuhi. Artinya ini yang harus kita lihat, Berdasarkan bagaimana kita mengenal Tuhan itu, Di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, Masmur 107 ini, Dimulai dari ayat 1, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik, Bahwa hanya untuk selama-lamanya, Kasih setianya, Biarlah itu dikatakan orang-orang, Yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Sudah resepnya adalah, Bagaimana kamu menjalani kehidupanmu, Seberat apapun itu, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik, Bahwasannya, Kasih setianya selama-lamanya. Sudah sekarang kembali, Ingat pergumulan, Ingat kesusahan, Lalu sekarang, Lipat tanganku, Terima kasih Tuhan, Atas anugerah penyertaanmu. Amin. Jangan lihat dari sisi pahitnya, Jangan lihat dari sisi uang jajan yang tidak ada, Kuota yang tidak ada, Tapi lihat, Dari sisi, Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang masih setia, Menuntun dan memberikan kehidupan yang terbaik bagimu. Itu sebabnya Paulus dalam 1 Tersaloni ke 5 ayat 18 berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itulah yang dikehendaki Allah, Di dalam Kristus Yesus bagimu. Masih bisa bersyukur? Masih bisa bersyukur? Pernah kau disakiti? Masih bersyukur? Tidak mau mundur? Sekarang lihat, Lihat Bapakmu. Bapakmu ada di sini? Bersyukur? Bersyukur. Ada kekurangan Bapakmu? Ada. Sudah ini dulu, Jangan lihat yang kurang, Jangan lihat kelemahan, Jangan lihat dosa. Tapi saya harus katakan kepada diri saya, Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Saya harus syukuri. Mana lebih enak? Bergerja di sini atau di Perungnas 2? Di sini. Jangan bayangkan Perungnas 2. Itu bukan tempatmu. Tempatmu ini. Inilah tempat yang terbaik yang diberikan Tuhan bagimu. Maka anak remaja ini, Ingat rumahmu, Ingat Bapakmu, Itulah Bapak yang terbaik, Ibu yang terbaik, Dan rumahmu lah rumah yang terbaik bagimu. Selesai. Dan ini yang membuat orang dalam perjalanan hidupnya, Menjadi orang yang bergumul, Murung, Gampang putus asa terus, Karena dia tidak sanggup mensyukuri, Apa yang ada di dalam kehidupannya. Makanya jangan terlampau banyak melihat orang. Lihat dirimu, Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik bagimu. Ya emang pendeta kan masih, Orang sudah bisa begini, Saya masih begini. Inilah hartamu yang paling hebat. Inilah jawaban Tuhan yang paling hebat, Atas kehidupanmu. Amin. Dok. Pegang. Terima kasih Tuhan. Atas kehidupan ini. Inilah kehidupan terbaik saya. Sudah selesai. Jangan bayangkan pintu orang, Pintu mulihan. Jangan lihat belanjaan orang, Belanjaanmu syukuri. Jangan lihat apa kehidupan orang lain, Tapi lihat ke dalam kehidupanmu Tuhan. Inilah kehidupan yang terbaik, Ini adalah anugerah terbaik, Yang sudah Tuhan karuniakan bagi kehidupan saya. Terus terang, Kalau saya kembali ke dalam rumah saya, Saya lihat anak saya yang dua, Yosep dan Cio, Dua-duanya ini kan memiliki harunianya masing-masing. Yosep besar, Tinggi, Lebih ganteng dari bapaknya, Tapi dia berkebutuhan khusus. Sampai sekarang, Belum bisa bicara. Sampai sekarang, Masih dibantu semua hal. Anak saya yang kedua, Cio, Saya pun sudah diajari dia sekarang. Apa yang didengar, Apa yang dia baca, Dia tahu cepat. Lihat. Apakah saya tidak bisa bersyukur, Ketika melihat anak saya Yosep? Lalu apakah saya akan lebih bersyukur, Ketika melihat anak saya yang paling kecil? Saya harus katakan, Inilah anak-anak yang terhebat, Yang diberikan Tuhan bagi saya. Saya tidak mau melihat, Keterbatasan dan kelebihan itu, Saya mau melihat hidup saya, Hanya dari sisi anugerah Allah. Ternyata luar biasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Maka sekarang kembali ke dalam kehidupanmu. Lihat, Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Yang masih mencukupkanmu sampai hari ini. Amin. Atau ini. Saya harus ingatkan, Nah, Benita ingatkan. Kembali ke rumahmu, Lihat semua yang bisa kau nikmati sampai hari ini, Jangan lihat anak orang, Jangan lihat kelebihan orang lain, Apa yang bisa dinikmati, Tapi nikmatilah, Syukurilah, Apa yang bisa kau nikmati sampai hari ini. Ini yang membuat saya, Akan bersuka cita dan bahagia, Menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang pertama, Lalu yang kemudian, Yang kedua, Saya adalah orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Ingat, Dalam perjalanan hidupmu, Harus kamu selalu sadari, Kamu ini adalah orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Sekalipun kamu lemah dan berdosa, Tuhan mencintaimu. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam kehidupannya, Kalau dia, Benar-benar hidup, Sebagai seorang yang dicintai dan dikasihi. Maka bangga kau kepada kedua orang tuamu yang sungguh-sungguh mencintaimu. Cinta kedua orang tuamulah yang memberangkatkanmu untuk menjalani cita-cita yang akan kamu raih. Saya tidak tahu, Saya sering menonton TikTok-TikTok ini, Karena saya lihat, Banyak kehidupan orang yang dibuka disana secara terbuka. Tapi satu minggu ini, Saya mencoba mengikuti sebuah TikTok, Yang menggambarkan keperhatinan seorang anak usia 12 tahun, Yang sudah ditinggalkan oleh bapak ibunya. Sehingga dia hanya sendiri. Untung ada tetangga yang baik-baik yang mau menolong dia, Dan saya tidak tahu apakah hasil dari TikTok itu yang dia pakai untuk membantu anak ini. Tapi yang menarik bagi saya dari seorang anak ini adalah, Setiap hari ketika dia rindu kepada bapaknya dan ibunya, Dia akan bentangkan di lantai baju mamanya dan baju bapaknya. Dia akan tidur di tengah-tengahnya. Dia akan memeluk baju bapaknya. Dia akan memeluk baju ibunya. Yang mau saya ingatkan buat remaja dan naposobulung ini. Di tengah-tengah perjalanan hidupmu, Lihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Yang mencintai dan mengasihimu. Dititipkan orang tua yang hebat ini, Yang sangat mencintai dan mengasihimu. Ini harus kita koreksi. Tolong buat ibu-ibu, Berangkatkan suamimu dari rumah dengan rasa cintamu. Berangkatkan suamimu dengan sukacitamu. Jangan pelihara kekecewaanmu. Sejahtu ayah perangkatkan suamimu. ngulak musik bahan ngulak goho hasian bahasangan lebih mahal semua ini anak ngulak goho-goho buah mako pindah eh kok bisa gini tau saya tak sadari apa yang saya katakan kalau orang yang disambut mau bawa mako pindah kalau saya ini anak-anak di Patagas ini perlu tanamkan kepada setiap orang yang ada di sampingmu itu bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak pernah kekurangan cinta maka bang kita tahu ayo ayo tadi saya kita sama-sama bertubat ayo ada geng seorang yang akan lihat di rumah di rumah saya anda saya Saya harus menguatkan ini Ibu-ibu Kalau tidak dia dalam kualitas cinta Yang terbaik rumah tangga akan makin hancur Sudahlah Tuhan Maafkanlah dia Inilah kekuatan cinta Makanya orang yang mencintai Itu tidak pernah melihat kekurangan Tapi dimana ada kekurangan Karena cinta, semua kekurangan itu akan ditutupi Tolong pada Di gereja ini pun Mari kita tanamkan itu Ini gereja yang kecil Banyak pergumulan kesusahan karena berbagai keterbatasan Tapi gereja ini harus gereja yang penuh dengan cinta kasih Amin Lalu yang terakhir Kenapa dia menjadi kuat Dia menyadari Bahwa dia adalah orang yang ditebus oleh Tuhan Orang yang diselamatkan oleh Tuhan Dimaafkan itu enak Coba bayangkan Coba bayangkan Saya tidak tahu Ada disini keluarga yang bisa diam-diaman sampai tiga hari Wah dong kok Sanggup Coba-coba Pernah enggak lihat bapakmu dan mamamu diam-diaman sampai tiga hari Pernah Enggak usah ceritakan Tapi bayangkanlah bagaimana mereka diam-diaman di rumah Sakitnya minta pun Makanya saya heran Kalau ada istri bisa mendiamkan suaminya tiga hari Sama siapa dia curhat tiga hari itu Dan sebaliknya juga suami-suami ini Di rumah bisa tegang Di rumah bisa terus Diam Hanya handphonenya Lihat Tidak sadari Kenapa sehingga kita tunjukkan itu di rumah Tolong Jangan mau ada mendiamkan suaminya Bertobat ibu-ibu ya Holani nama suami Sudahlah Terima aja Sedangkan kita Dosa kita besar Tidak diperhitungkan Itu ditebus Kita diselamatkan Makanya setiap orang dalam hidupnya Harus bertindak sebagai Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Itulah kualitas terbaik dalam kehidupan ini Sehingga bayangkan Ketika berjalan dalam hidup Menjalani perjalanan kehidupannya Dia menyadari Terima kasih Tuhan Atas kehidupan ini Saya adalah orang yang penuh cinta Karena saya dicintai Tuhan Dan saya adalah orang yang diselamatkan Buah mergok Pasti kuat Tidak ada lagi persoalan apapun Yang bisa kita hadapi dalam kehidupan ini Sehingga kualitas inilah Kualitas yang harus dipertontonkan Orang-orang percaya Dalam kehidupannya Itu makanya saya katakan tadi Ketika kamu berjalan dalam kehidupanmu Jangan pernah melupakan Bahwa dengan perjalanan itu Kamu akan semakin menyaksikan Bagaimana kebesaran Tuhan Yang terus menyertai kamu dalam kehidupan Maka untuk itu Nas kita ini menawarkan kita Yang pertama Dalam perjalanan hidupmu itu Akuilah Betapa agung dan mulianya Segala ciptaan Tuhan Masmur 107 ayat 23-24 itu lihat Ada orang yang mengarungi laut Dengan kapal-kapal Yang melakukan perdagangan di lautan luas Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di tempat yang dalam Dibaratkan seorang yang melakukan pelayaran panjang Sambil berdagang Namanya di lautan luas Pemandangan pasti indah Namanya di lautan luas Mereka akan melihat Bagaimana keajaiban ciptaan Tuhan Yang menciptakan sakrawala yang indah Langit yang terang Lalu ketika mereka melihat ke dasar laut Mereka akan melihat Bagaimana indahnya dasar laut itu Segala binatang dan tumbuhan laut ada di sana Bayangkan saudara Mereka berdagang Tapi tidak lupa menyaksikan Dan kagum akan kebesaran Tuhan Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Ini yang mau saya ingatkan bagi kita Jangan sampai kekilangan kekaguman Mengagumi segala keajaiban Tuhan Di dalam seluruh perjalanan kehidupan Ada kebiasaan orang hanya melihat yang jelek Kalau kawannya jalan Gak suka aku lihat itu Kubayangkan kata-katanya itu Saya kenalnya itu mulai dari kecil Bayangkan apa susahnya Bukan dia yang salah Cara pandangmu yang salah Saya boleh sibuk Tapi saya harus ingatkan diri saya Masih banyak hal-hal yang indah Yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kehidupan saya Di seluruh perjalanan-perjalanan kehidupan saya Makanya saya tertarik tadi dengan Kur'an ini Maha mulia Allahmu besar kuasamu Bumi dan cakrawala menyaksikan kuasanya Kemuliaan baginya Seorang suami Korama Tidak boleh kehilangan kekaguman Terus terang Saya tidak tahu Apakah kita masih kagum Akan kehidupan kita atau tidak Apakah kita masih kagum Dengan orang-orang di sekeliling kita atau tidak Apakah kita masih kagum Dengan bagaimana Tuhan Merancang kehidupanmu Sampai hari ini atau tidak Orang yang sudah kehilangan kekaguman Dalam kehidupan saya akan katakan Itulah orang yang akan Tidak akan bisa lagi menjalani kehidupannya Secara survive Dia akan banyak mengeduh Dia akan banyak melihat Sisi-sisi negatif dalam kehidupannya Dan dia akan semakin lemah dalam kehidupan ini Maka remaja ini Tolong Lihat masa depan Jangan katakan dunia sekarang ini adalah dunia yang semakin sempit Benar banyak sarjana yang dilahirkan tiap tahun Lowongan kerja boleh semakin sedikit Itu kata dunia ini Tapi orang yang melihat kekaguman dan keajaiban Tuhan Dia akan berkata Tuhan yang menetapkan saya dalam kehidupan saya Dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan saya di masa yang akan datang Amin Maka tolong kembalilah ke rumah Lihat Masih banyak yang harus kamu kagumi dalam kehidupan ini Jangan terjebak dari rutinitasmu semata-mata Karena memang lihat realitas sekarang Kita melihat seseorang sudah suara superior atau inferior Kaya atau miskin Punya jabatan atau tidak punya jabatan Padahal lihat Semuanya itu adalah anugerah dan ciptaan Tuhan Jabatan tidak boleh membuat saya berbeda dengan siapapun Kekayaan tidak boleh membuat saya berbeda dengan siapapun Kita sama-sama adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Dunia dimana kita berada ini juga adalah dunia ciptaan Tuhan Kalau saya masih mengakui semuanya itu sebagai dunia ciptaan Tuhan Saya harus katakan Kekaguman saya kepada siapapun tidak boleh berkurang Kalau saya masih diri saya Kekaguman saya kepada semuanya Kita berikan di untung dalam pemerik Setelah Sampai Sampai Terus Kekaguman saya Bukit Terima kasih Kekaguman saya Saya tidak boleh berjalan Saya tidak boleh berjalan Sampai Saya tidak berjalan Saya tidak boleh berjalan Saya tidak boleh berjalan naci kami tolonglah siapapun itu Tuhan adalah penciptamu Tuhan adalah pembaliharaan amin ayawibenda sebagai pendidikan apalagi di presesor semasalah berang-anggung di kereja-kereja di kesehatan dari kesehatan di kesehatan ah orang berbeda dari ruas 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 mekel iso pekel asingku molo sahati isu berjaya hawanya maka lihat remaja jangan pernah kehilangan kegaguman atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan anak remaja disana boleh memperoleh berbagai fasilitas dalam kehidupannya dicukupkan semua hal tapi kamu juga dipelihara Tuhan sampai hari ini amin artinya ke dalam diri saya ini juga saya tidak boleh kekurangan kegaguman saya mau merek dirinya tidak kagum coba lihat masih bangga dengan wajahmu gak coba coba bayangkan lihat dulu wajahmu dan melalui handphone mu itu coba atau bayangkan wajahmu masih bangga dengan itu masih kagum atau sudah ada yang menyesali iya kenapalah hitam aku iya ngapain hitam kamu tapi kamu adalah milik Tuhan amin hitam kan bisa dibuat jadi hitam manis cuma jangan pertebal hitam itu persoalannya dijaga dirawat kan itu atau kadang iya bupetong lembain kagum amat sama mereka ayon pajumpang menunggu siang botari tok sarupa dia mana sarupanai murhing terus nah masa tapi kalau kita mengagumi kalau kita mau mengagumi dan digagumi saya harus perihara dan rawat hidup ini amin lalu yang kedua adalah hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan tapi saya harus ingatkan sekalipun penuh tantangan dan persoalan hidup harus tetap dijalani sudah jangan karena berat jangan karena susah lalu kamu mundur nah poso bulung siapa yang sudah jatuh cinta jatuh cinta jangan simpan-simpan perjuangkan cintamu jangan karena ditolak langsung diam lalu memutuskan sudah lah gak pasaran lagi aku kapan kau pasaran segala sesuatu walaupun berat perjuangkan walaupun susah menangkan siapa disini gak mau menerima pertanyaan di rumahnya karena gak bisa berdoa terima tetah perjuangkan jangan mundur pertanyaan harus diterima suruh si tua yang berdoa minta minta lah lah banyak kenalan yang di perusahaan ini masukkanlah dulu saya kebetulan saya kenal poronglah dulu masukkan dulu dia di kerja saya bilang begitu biasa kalau pendeta minta kan cepat dikasih jadi gak berapa lama dia bekerja pagi-pagi dia berangkat saya sudah senang oke saya doakan selamat bekerja berjuang ya iya leh mantap bilang itu iya leh katanya itu jam 3 sore saya pulang ke rumah dia udah di rumah lalu saya tanya kenapa pulang gak tau leh gak ada orang itu satu pun negor sayang jadi karena gak ada negor kamu pulang iyalah leh gak enak katanya karena gak ada negor dia pulang belum berbuat apa-apa belum berjuang baru masuk kerja tapi tantangan itu pun sudah bikin dia mundur ini yang bikin saya salut dengan semua orang Batak lihat dimanapun orang Batak berada dia pasti survive maaf ya saya bukan mempersoalkan profesi yang mau saya bicarakan adalah semangat tidak bisa dapat bekerja tidak bisa lagi mengusahakan yang lain minimal dia buka tembel ban sekalipun dia tahu hanya satu sepeda lewat satu hari dari situ tapi semangatnya lihat saya halak batak halak madura hampir sama dan bu yang tidak 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 yang penting jangan menumpang berjuang menangkan hidup lihat ini lagi semangat orang Batak dulu orang Batak merantau gak akan pulang sebelum berhasil makanya ada lagu wujudingolukom manian karena anaknya merantau dia asik merantau harus berhasil dulu biarpun bapaknya sudah sakit-sakitan di kampung uang yang dikirim dia belakangan pulang setelah mamanya mati baru dia pulang itu karena dikmatnya merantau dan lihat makanya banyak orang tua Batak ada di sini yang sudah umur 60-70 yang mengalami cari istri pun gak sempat mamanya yang dibikin surat ke kampung itu pacaran kilat ketemu satu hari besoknya bertumpul minggu depannya menikah jadi dan sukses ini karena orang Batak itu adalah orang yang ulet pejuang tidak mau mundur tidak mau kalah sebelum berjuang maka lihat jangan ada remaja pemuda orang Batak HKBP yang gampang mundur gampang menyerah tapi kita juga sih yang buat di kampung ada gak anak-anak di suapi mana ada anak-anak di suapi di kampung di kampung dingin anak makan sendiri maaf karena dinginnya keluar dari sini dua makanan masuk terus kan itu lalu yang kedua lihat di kampung itu motong ayam karena dua hal pertama ayamnya penyakitan sebelum mati potong lalu yang kedua ayamnya sudah berjubileu sudah tidak bertelur lagi tidak menghasilkan baru potong ini artinya ayamnya sudah tua tapi biar ini bisa dimakan enak di shop satu minggu hari sabtunya dimasak kelapa nah lihat anak-anak pun gak di suapi tetap kasih kaki ayamnya ke anak-anak anak-anak akan makan begini gigit itu terus dan kelapanya dan kelapanya dibiarkan tinggal sedikit biar tahu orang dia makan daging tapi yang mau pendek takat adalah inilah bagaimana orang batak melatih anak-anaknya mulai dari kecil kemudian beranjak dewasa karena di rumah umur enam tujuh tahun bahkan dari lima tahun karena air selalu diambil dari sumur yang bersama-sama dipakai di kampung atau dari sungai kali sudah menjingjing itu satu ember di kepala lalu nyuci piring sendiri tali sepatu gak ada orang tua menali sepatu anaknya di kampung tali sendiri sekarang gimana nah di pekasih lah kau kuliah ya kenapa gak tahan mama dulu memang mama aja yang dulu memang yang bikin rap sempat ini jauh mama yang bilang ma buru mama udah rindu loh haji naikho hal yang berikut lihat kita yang buat anak-anak ini jadi bukan anak-anak yang pejuang makan sudah umur 7-8 tahun disuap-suapi padahal lihat apa yang dimakan benar daging ayam ayam sioto yang gak dimasak pula lembut tapi ada lagi ibu-ibu sambil lari-lari anaknya itu keluar dikejar-kejar kenapa asal anak-anak lalu lihat kita yang membuat sebenarnya kenapa makan siapa di sini bajunya masih mamanya yang menyusi semuanya langsung siapa di sini tali sepatunya masih bapaknya yang mengikat sepatunya oh kalau itu udah bertobat tapi memang karena tali sepatu sekarang gak ada lagi makanya gak ada yang mau diikat nah siapa di sini kalau mau tidur masih kelonin mamanya lihat artinya kita yang membuat padahal saya sudah bilang hidup ini adalah hidup yang susah penuh tantangan dan pergumulan maka kesiapan kita sangat dibutuhkan menghadapi itu lihat dalam nats ini mereka mampu melihat keindahan cintahan Tuhan itu begitu luar biasanya lalu mereka menghadapi gelombang yang mengamuk itu 25 sampai 27 ya berfirman maka dibangkitkannya alah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya jiwa mereka hancur karena celaka mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal ini adalah gambaran betapa beratnya hidup pernah menonton film Titanic pernah atau minimal pernah gak menonton kapal hampir karam bagaimana suasana orang diombang-gambingkan oleh gelombang lalu datang angin badai yang besar orang yang ada di dalam itu pasti dia akan terhuyung-huyung ada yang mabuk bahkan ada yang lari kesana kemari tidak tahu arah dan akhirnya seperti kapal Titanic sampai memakan korban itulah kehidupan artinya saudara dalam kehidupan yang sakit dihempaskan seperti itu terhuyung-huyung sesakit apapun amang pendeta mau ingatkan kita semua hidup ini seberapa pahit pun kehidupanmu masih harus tetap berjalan lihat tadi nasib istil tadi Yesus bersama murid-muridnya berlayar apa yang terjadi datanglah angin badai lalu kapal itu diombang ambingkan Yesus tertidur para murid itu dalam ketakutan gak ada disini soal hebat atau pengalaman para murid itu adalah latar belakangnya adalah nelayan artinya mereka sudah terbiasa dengan ombak tapi lihat mereka ketakutan bahkan mereka ada bersama dengan Yesus artinya yang mau saya katakan saudara bersama Yesus orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun bukan berarti terbebas dari masalah dan persoalan siapapun dia pendeta lihat sejarah kitab suci orang yang dekat dengan Tuhan pergumulannya makin besar artinya ini butuh permurgulan ini adalah pergumulan dan persoalan yang kita hadapi tapi saudara lihat apa sikap yang harus kita bangun yang pertama saya mengatkan jangan gampang panik tapi tetap tenang menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan sekali lagi tolong jangan gampang panik dan tetap tenang menghadapi pergumulan jangan tiru ini para murid ini mereka sudah bersama Yesus mereka tahu Yesus ada disitu lihat kepanikan mereka begitu badai itu datang kita akan mati kita akan binasa lalu mereka menyalahkan Yesus ngapain dia tidur itu yang terjadi makanya miliki sikap hati ini apalagi kama mada tolong seorang suami ketika menghadapi masalah suami itu harus tenang teman teman tenang tenang gampang panik kalau panik apa sih yang datang paling saling menyalahkan saling menuduh makanya firman Tuhan dalam Yohanes 14 saya 27 berkata damai sejahteraku kutinggalkan bagimu damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu damai sejahtera sudah ada dalam hatimu itulah warisan terbesar amin sebagai pemuda remaja tetap tenang sebagai orang tua tetap tenang jangan panik damai sejahterah Tuhan sudah ada dalam diri coba apa sih yang mau diharapkan gak apa-apa pasang buah asal mau undang bapak nama dikati gak apa-apa lihat apa sih yang mau diharapkan dari orang yang tidak tenang gak ada gak usah itu apa sih yang diharapkan dari orang yang cemberut gak ada kita hanya berharap dari orang yang bersuka orang yang tenang makanya biar bisa tenang ketika ada masalah lipat tanganmu berdoa kamu kepada Tuhan gak usah banyak ngomong sama orang gak usah ambil handphone mu lalu kecerita kau di handphone mu memang untuk apa umber persoalanmu itu di media tenang jaga hatimu damai sejahteramu tidak boleh dirusak oleh apapun udah nang oh emang tau mana ego ini nikmat sudah remaja juga seperti itu ya jangan gampang menuliskan apalagi menuliskan kekecewaan jangan gampang apalagi facebook sekarang akan diulang itu tahun depan diulang lagi jadi artinya luka-luka itu bisa terulang tetaplah tenang lalu yang berikut buang segala ketakutan ini yang tidak bisa dikendalikan oleh para murid itu apa sih yang mereka andalkan pikiran mereka pengalaman mereka mereka tidak mengandalkan Yesus yang ada bersama dengan mereka lihat apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus ketika Yesus menghardik diam tenang maka angin badai itu pun menjadi tenang seharusnya ini harus menyadarkan kita sebagai umat percaya tidak ada yang harus membuat kita takut di dalam dunia ini jesayah 41 ayat 10 janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan ingat jangan takut jangan bimbang ada Tuhan yang bisa menolong kamu dan membawa kamu kepada kemenangan itu saya tidak tahu saudara setuju atau tidak penyakit penyakit takut inilah penyakit yang kita hadapi sekarang ini takut gagal belum berbuat apa-apa sudah takut duluan tolong remaja dan pemuda jangan takut gagal coba terus dengan mencoba kamu akan bisa menakar siapa dirimu sebenarnya dalamnya laut tidak akan pernah kamu tahu kalau dalamnya laut itu tidak pernah kau hukum kalau tidak pernah kau coba hidup juga harus seperti itu maka jalani dulu lalu dari berbagai kegagalan itu kamu akan bisa menakar dirimu apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan ini takut akan masa depan ngapain takut Tuhan lah pemilik masa lalu Tuhan pemilik masa sekarang Tuhan yang memiliki masa depan gak usah takut jalani nikmati asal kamu selalu yakin benaki dirimu dalam rangka menghadapi ini takut apa lagi sekarang takut tua sudah sudah keriput baru dikasal lagi leher kenapa jaga jaga takut takut gemuk takut gemuk takar takar makanan makanan kalau saya bilang gemuk itu juga bagus gak enak juga kan karena banyak orang gemuk tetap cantik tapi kalau bisa kurus tapi jangan karena rasa takut itu menambah penyakit takut tua nak kini kan hujung roma uben icak mah roma say nembaru malak lak doh kulit tapi ada yang menarik lagi sama saya dari 107 ayat 26 ini jiwa mereka hancur karena celaka jujur banyak penderitaan karena dosa banyak penderitaan karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dari diri kita makanya ada firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut artinya dosa itu membawa kehancuran dosa itu membawa malapetaka dosa itu membawa kehancuran dalam setiap relasi antar manusia dan tengah-tengah kehidupan tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah manusia sekarang ini takut melakukan dosa atau sudah menikmati dosa itu sendiri apakah kita masih bisa mengatakan ketika kita melihat dosa jiwaku hancur karena melihat segala dosa dan pelenggaran ini apakah manusia sekarang ini masih malu terhadap dosa mari kita koreksi masing-masing tapi tolong kalau ini harus saya ingatkan lihat di tiktok sekarang ini sudah sering saya ingatkan dalam khutbah khutbah saya betapa gampangnya orang batak menjual penderitaan betapa gampangnya sekarang orang batak itu membuat tiktok lalu ngomong kasar di situ lihat bahasa yang terkasar di dalam bahasa batak sudah terbiasa dipakai di situ jadi tolong kalau saudara pakai tiktok jangan ada kata kasar apapun di situ maka saya tidak pernah takut membicarakan itu dari khutbah khutbah saya betapa hancurnya orang batak dengan itu dia yang berbuat orang batak yang kenagetahnya semuanya dia yang berbuat menjadi orang yang murahan sepertinya orang batak ini bukan lagi orang batak yang mampu berjuang demi hidupnya tidak ada kamu seorang batak menjadi peminta minta tapi orang batak itu adalah pekerja keras dia akan bekerja dari hasil upayanya dari hasil kerjanya ini bayangkan coba sudah pernah tonton itu saya akan melakukan ini asal dikasih paus laki-laki dipakai kebaya mamaknya lalu joket-joket hanya kalau tidak dikasih marah-marah tolong ya kalau kamu bikin tiktok instagram atau apapun report lah apa yang bagus dan apa yang memotivasi amin jadi buat ibu-ibu memasak makanan kesukaan suami baru kalau saya suruh dan saya tersebut matupamangannya matai saya tersembuh pakai lah yang mau saya katakan biarlah hal yang positif ini sadarlah kalau kita tahu dosa itu merusak dosa itu menambah masalah janganlah mari kita menjaga itu lalu yang ketiga dari masih bisa kan yang ketiga berserulah kepada Tuhan dan seruanmu akan didengar sudah berserulah kepada Tuhan dan diakini bahwa seruanmu pasti akan didengar Allah itu kuat dan dasyat sekali lagi saya katakan Allah itu kuat dan dasyat itu yang dikatakan oleh nyanyian kita tadi 740 di saat badai menerpa Tuhanlah perlindunganmu walaupun goncang dunia Tuhanlah perlindunganmu Tuhanku gunung batu di dunia di dunia Tuhan gunung batu di dunia teguh kok dan kokoh selamanya artinya saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mengokohkan menguatkanmu dalam segala hal ketika saudara menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan itu Masmur 91 ayat 15 berseru bila ia berseru kepada aku aku akan menjawab sudah apapun masalahmu berserulah kepada Tuhan hanya saya mau ingatkan berseru disini bukan hanya mengatakan kata-kata kepada Tuhan tapi berseru disini kamu harus meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolongmu itu yang pertama jadi orang yang berseru dia harus percaya benar kepada Tuhan yang menjadi alamatnya berseru sudah berseru selama ini sudah sudah menjerit tapi tidak dijawab jawab jangan Tuhan dulu salahkan jangan jangan kamu kurang percaya bukankah Tuhan bilang iman mulah yang menyelamatkan artinya iman ini yang harus saya imani dan miliki dalam kehidupan saya dan ini yang terjadi dalam nasi mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka dibuatnya labada itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang mereka bersuka cita semuanya reda dan dituntunnya mereka kepelabuhan kesukaan mereka inilah cara Tuhan bertindak maka dalam Masmur 50 ayat 15 Pak Masmur berkata berserulah kepada aku waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku artinya berseru itu adalah perintah Tuhan sudah berseru itu harus kita yakini bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita Tuhan itu sanggup menolong kita dan berseru itu adalah keyakinan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintahkan bagi kita untuk datang berseru kepadanya maka maka dalam istilah perjanjian lama sebenarnya dalam bahasa aslinya berseru itu juga diartikan dengan berteriak dengan keras lihat secara psikologi juga kalau ada orang bergumul kalau dia mengeluarkan suara kerasnya pergumulan itu bisa selesai maka lihat penyakit orang sekarang ketika dia bergumul tidak ada temannya bicara kalau ada temannya bicara pasti pergumulan itu bisa tertolong makanya tolong kalau ada orang yang membicarakan pergumulannya sama kamu belum tentu jawaban yang dibutuhkan tapi dia hanya butuh orang yang mendengar dia sudah lah dengar aja karena memang sekarang ini sudah banyak orang yang tidak layak dipercaya coba dulu ceritakan penderitaanmu sama orang sebenarnya ini rahasia segalilah tapi gak tahan lagi sayang tapi hanya sama kau ini saya ceritakan tolong rahasia kita besok pagi di pasar sumber jaya tambun ini sudah keluar sudah aku kenalnya itu burung menurung itu percumanya itu seorang leader itu ada burung menurung berarti salah tiktik tiktik tapi saya bereng 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 yang saya bilang inilah hidup gak bisa tapi saya harus katakan teriak minta tolongmu jiritanmu Tuhan pasti dengar Yesus adalah mukalisku tumpuan harapanku membuat tenang dan tidur tenang do dia percayalah Tuhan itu dalam kehidupan lalu yang terakhir hidup orang percaya harus tetap dalam sukacita dan pujian kepada Tuhan sekali lagi hidup orang percaya harus tetap dalam pujian dan sukacita kepada Tuhan tidak ada yang lain masmur 111-32 biarlah mereka berseru kepada Tuhan karena kasih setianya karena perbuatan perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para bersukacitalah pujilah Tuhan yang maha mulia kemuliaan bagi Allah dan pujian selama lamanya lihatlah hidupmu dari dasar sukacitamu dan apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan ini jangan lupa pujianmu kepada Tuhan itulah kekuatan spiritual jadi bukan hanya akan mengatakan itu tapi itu harus menjadi kekuatan bagi kita mengatasi apapun itu makanya lihat banyak pergumulan orang Batak diselesaikan dengan nyanyian dulu lagunya orang Batak adalah anak pangguaran karena bagi orang Batak anak laki-laki itu yang paling hebat bergumulah orang yang hanya memiliki boru lalu datanglah lagu sekarang boru pangguaran lihat selesai apa salah selesai dan memang para laki-laki ini juga harus sadar sudah banyak perempuan ini lebih hebat dari kita bolong laki-laki mana lebih hebat kau dari adikmu jangan jangan adikmu yang cewek itu lebih pintar lihat hebatnya lagu orang Batak itu bisa menyelesaikan semua hal jadi yang mau saya bilang lihat nyanyian apa sebulun tadi Tuhan memimping langkahku menangkan hidupmu hidup sebagai orang muda jangan sok tua hiduplah jalani gak usah takut Tuhan ada memimping itu kekuatanmu lalu yang terakhir pujian menjadi kesaksian bahwa hidup kita ini tidak akan bisa diganggu oleh apapun biarlah seluruh hidup kita di tengah-tengah pergumulan hidup ini jalani terus kehidupanmu sesulit apapun sesusah apapun kagumlah atas segala anugerah atas segala ciptaan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu dan ingat jalani kehidupanmu ini dalam kualitas kehidupanmu yang benar-benar mengakui bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan persoalan tetapi sekalipun sulit kita harus menjalaninya jangan gampang menyerah tapi hadapi dan menangkan kehidupanmu dalam segala hal berserulah kepada Tuhan maka Tuhan akan menjawab seruan bersuka citalah dan pujilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan amin kita berdoa Allah dalam Yesus terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh mengajak kami untuk mampu menjalani perjalanan kehidupan kami ini dalam kualitas yang terbaik sekalipun sulit kami tidak boleh mundur bahkan dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu kami harus mampu melihat betapa agung dan mulianya engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya yang menciptakan segala sesuatunya kami sungguh-sungguh mengagumi itu dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus mampu melihat segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami sehingga sesakit apapun kehidupan kami kami akan sungguh-sungguh mampu melihat keajaiban Tuhan dan disitulah kami yakin bahwa perjalanan kami adalah perjalanan bersama Tuhan setiap kami bergumul mengalami kesusahan jalan keluarnya ada di dalam Tuhan ajar kami untuk berseru kepada Tuhan dalam keyakinan kami bahwa itu adalah perintahmu dan kami sungguh yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kami terima kasih Tuhan berkati seluruh jemaatmu ini terlebih anak-anak remaja naposobulung yang ada di gereja ini tolong Tuhan mereka untuk memenangkan pergumulan kehidupan mereka mereka harus menjadi generasi yang tangguh dan kuat mereka tidak boleh lemah mereka tidak boleh menjadi generasi yang muda yang gampang mundur menyerah tapi sesulit apapun perjalanan hidup mereka demi memenangkan masa depannya yakinkan mereka bahwa Tuhan adalah pemilik masa depan sehingga mereka sungguh-sungguh terus memenangkan hidupnya mereka menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya berkati setiap orang tua agar menjadi orang tua yang terus hidup dalam suka cita dan pujian kepada Tuhan untuk memenangkan semua perjalanan hidup demi memenuhi segala kebutuhan di tengah-tengah keluarga mereka berikan kesehatan umur panjang bagi setiap orang tua terima kasih Tuhan biarlah seluruh pelayanan di gereja ini juga adalah pelayanan yang semakin menguatkan seluruh jemaatmu berkati pendeta seluruh sintua dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga dengan berkat Tuhan hidup mereka juga menjadi kesaksian bagi seluruh jemaat Tuhan cukupkan mereka Tuhan dengan segala kebutuhan mereka sehari-hari kesehatan yang daripada Tuhan juga berkati gereja ini dan sekitar gereja ini Tuhan tahu bagaimana keadaan di sekitar lingkungan gereja ini tapi sebagai orang beriman kami sebagai warga gereja harus berbeda dari cara-cara dan tindakan apapun kami tidak boleh cengeng tidak boleh mengeluh tapi sinar kemuliaan Tuhan akan terus memancar dari gereja ini biarlah penduduk di sekitar kami Tuhan berkati agar mereka juga sungguh-sungguh terberkati dalam kehidupan mereka cukupkan semua hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari mereka terima kasih Tuhan biarlah juga anak-anak sekolah minggu yang begitu diperhatikan juga oleh gereja ini dalam keterbatasannya gereja ini menyediakan tempat yang teduh buat anak-anak sekolah minggu kiranya itu menambah iman percaya mereka pertumbuhan spiritual mereka berkati mereka berikan roh kepintaran jauhkan dari segala penyakit bahkan dalam kegiatannya sehari-hari Tuhan jagai agar tidak tergelincir tolong Tuhan cukupkan hal-hal yang mereka butuhkan juga dalam kehidupan mereka akhirnya Tuhan seluruh jemaatmu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin